Intro Dalam video Mang Dayat kali ini akan menelusuri sejarah Palembang di Museum Balaputra Dewa Mang Dayat yakin wong Palembang sebagian besar tahu dengan Museum Balaputra Dewa Tapi apa pernah kesini? Mang cek bicek payo luang kewaktu kita berpelasiran dulu menelusuri Palembang di Museum Balaputra Dewa Dan tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Mang cek bicek apa kabarnya? Salam sedulur dari Mang Dayat Museum Balaputra Dewa sebenarnya secara resmi disebut Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan Memang nama Sumatera Selatan ini bisa dikatakan kebaru ados setelah kemerdekaan yaitu tahun 1940-an Saat Provinsi Sumatera dipecah Tapi ibu kotanya Palembang sudah dikenal sejak berabad-abad silam Yang dikenal dengan nama Bumi Sriwijaya Bahkan kota Palembang ini dinobatkan sebagai kota tertua di Indonesia Yang tentunya dengan usia yang mencapai 1337 tahun memiliki cerita dan peninggalan yang panjang Museum Balaputra Dewa ialah salah satu museum negeri Indonesia yang mewakili masing-masing provinsi di Indonesia Pembangunan museum dimulai tahun 1978 dan diresmike pada tanggal 5 November 1984 Museum Balaputra Dewa ini banyaknya nyimpen koleksi dari berbagai masa di Sumatera Selatan yang bisa kita jingok Yang mengdayat anggap paling populer ialah adonyo rumah limas Yang memang dipertahankan keasliannya Mungkin kalau dari sisi eksteriornya Mang cek bicek sering jingok rumah limas Namun cek mano keadaan di dalamnya Saat Mangdayat masuk ke dalam rumah limas di Museum Balaputra Dewa ini Suasananya berhasil bawa Mangdayat berimajinasi pecah kita ado di masa lampau Dan ngerasok ke kejayaan di masa Kesultanan Palembang tempoh dulu Rumah limas ini ialah salah satu yang menjadi magnet kuat wisatawan untuk berkunjung ke Museum Balaputra Dewa Dan tidak pacaidak gambar rumah limas yang ado di pecahan duit Rp10.000 Gambarnya diambil dari sini Ada namanya siapa deh Setiawati Siapa? Setiawati Setiawati Tahu tempat ini dari siapa deh? Dari mana? Dari Instagram Dari Instagram? Oke Tujuan ke sini awalnya pengen tahu apa? Ya pengen tahu itu yang ada di uang Rp10.000 Terus pengen foto-foto juga Oh gitu Asal dari sini? Enggak Asli Jawa Oh emang datang dari asal dari Jawa? Mas namanya siapa? Namanya Yogi Yogi Datang asalnya dari? Dari Jawa Dari Jawa ya? Oke Tahu tentang museum ini dari mana? Dari Instagram Lihat-lihat Instagram kan tempat wisata Palembang Terus menemukan di sini Oh begitu Oke Apa yang pengen dicari di sini pada awalnya? Yang pertama sudah pasti rumah ini ya Karena ada di uang Rp10.000 Jadi penasaran aja pengen lihat langsung Sama foto-foto aja Begitu Berdirinya rumah limas ini Hanyalah salah satu dari daya tarik untuk pengunjung Namun sebenarnya tidak cuma itu baik Masih banyak hal menarik lainnya di sini Datang ke sini itu Apa yang pengen digingok? Sejarah-sejarahnya Ya aku yang Zaman-zaman dulu Lihat aku Yang pengen pelajarannya Oh gitu Nah setelah ke sini Apa yang dirasuin? Tempatnya lebih bangga Lebih cinta Indonesia Atau lebih tahu sejarah Tentang zaman dulu Jadi lebih tahu tentang leluhur Was apa nih kesan-kesannya Setelah di sini Kalau kesannya sangat banyak Sekarang masuk Alhamdulillah dapat Pengalaman Dapat informasi Dapat ilmu Dari lihat-lihat Sekeliling ini tadi tuh Dari hewan Batu Koleksi musim balap putra dewa Memiliki kerajinan tradisional Dan artefak yang ditemukan di provinsi Sumatera Selatan Dari zaman prasejarah Sampai zaman kolonial Belando Koleksi ini dipamerkan di beberapa ruangan pameran Yang pertama yaitu bagian megalit Yang mengkoleksi budaya megalit di Sumatera Selatan Yang dipusatkan di dataran tinggi pagar alam Di barisan pergunungan di sisi barat Sumatera Selatan Di dataran tinggi 22 situs budaya megalit Yang ditemu ke beberapa contoh pecah artefak Yang ditampil ke dalam bagian ini Adalah arca megalit Dari seorang ibu yang membawa anak Patung-patung uang yang naik kerbau Dan patung-patung laki-laki yang melingkar dengan ular Dan patung-patung laki-laki yang melingkar dengan ular Pada ruangan koleksi bagian Sriwijaya Ini berisi barang-barang yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya Kerajaan Melayu Buddha yang berpusat di kota Palembang Artefak yang bisa kita temukan di ruangan ini Ialah kerajinan gerabah, manik-manik, logam, bendacor, dan prasasti Sebagian besar prasasti ialah replika Yang aslinya sebagian besar ditempat ke di Museum Nasional di Jakarta Atau di Taman Perubakala Kerajaan Sriwijaya Contoh prasasti replika ditampil ke di Museum Balaputra Dewa Berasal dari abad ke-7 Prasasti Kedukan Bukit Telaga Batu, Kota Kapur, Talang Tuo, Bumbaru Kambang Unlen Saya, Kambang Unlen Dua Dan prasasti Sidayatra Bagian ini juga menampilkan patung Hindu Buddha Dari berbagai periode Terima kasih telah menonton! Koleksi di ruang bagian Kesultanan Palembang Darussalam Berisi peninggalan dari abad ke-18 Kesultanan Palembang Misalnya tenun songket dan pakaian Di antara songket yang paling menunjuk ialah kain songket 6 meter Dengan motif nanggau pesaung Koleksi lainnya yang ditampilkan meliputi Palembang ukiran kayu misalnya sofa Kursi dan pintu ukiran tradisional Kemudian di halaman fitur adat Palembang adalah rumah limas Yang sudah mengdaya cerita di awal tadi Selain tiga bagian koleksi di atas Saat mengdaya kesini juga ada galeri persona kain tradisional Sumatera Satan Di sini menampil ke beragam kain tradisional Termasuk batik dan songket Palembang Para leluhur kita sudah menyiapkan warisan Untuk anak cucunya berupa songket Kain jemputan, kain gemeng, serta batik Nah, bagaimana Mang Cek Bicek? Suruhkan isi koleksi dari Musium Balaputra Dewa ini Saran Mang Dayat, jangan cuma jinguk di video baik Tapi harus datang ke sini Dikarenakan hal yang berbeda kita rasa ke saat Mang Cek Bicek datang langsung Di akhir kator, Mang Dayat akhiri dulu video Mang Dayat Mengenai Musium Balaputra Dewa ini Mohon dokungannya terhadap channel Mang Dayat Dengan subscribe, like, komen, dan sharingnya Jikalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton